Intro Yo, Halo Next Generation Berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe Dan jangan lupa klik icon loncengnya juga Agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification Intro Luffy beranggapan bahwa dengan menguasai busosokoaki tingkat tinggi Maka paling tidak ia bisa menghancurkan sisik keras Kaido Pertanyaannya apakah hanya dengan menguasai teknik tersebut Lantas bisa langsung menjatuhkan Kaido Kaido merupakan salah satu dari empat kaisar yang dijuluki sebagai makhluk terkuat Definisi makhluk terkuat tentunya meliputi semua entitas yang mempunyai jiwa kehidupan Artinya dia mempunyai karakteristik berbeda dengan para manusia pada umumnya Kita sendiri sudah melihat transformasi naga Kaido Yang boleh dikatakan itu adalah sesuatu yang sudah bisa memberikan nilai intimidasi Dalam keadaan mabuk naga tersebut bisa menyemburkan nafas dengan daya hancur yang sangat tinggi Tak bisa dibayangkan jika seandainya transformasi tersebut dikendalikan sepenuhnya dalam keadaan sadar Memang benar kita belum diperlihatkan secara penuh kekuatan dia Jadi sangat sulit untuk mengukur seberapa besarnya kesempatan bagi Luffy Untuk bisa menjatuhkan Kaido atau paling tidak mengoyak sisik naganya seperti yang sudah disinggung oleh Luffy Satu yang jelas dunia sudah mengakui kapasitas Kaido sebagai seorang kaisar Jadi rasanya kurang tepat jika Luffy hanya sekedar mengandalkan kemampuan Buso Sokuwaki tingkat lanjutnya Untuk menghadapinya nanti Saya kira ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan selain daripada kekuatan Kira-kira apa saja faktor tersebut? Well mari kita bahas bersama Momentum Dalam sebuah duel, benar jika salah satu aspek yang jadi fokus perhatiannya adalah kekuatan si karakter yang bersangkutan Tapi tak semuanya harus melulu bicara tentang kekuatan Ada kalanya Luffy terbantu oleh faktor lain ketika ia sedang melakukan sebuah duel Kita lihat saja pertarungan-pertarungan Luffy terdahulu Pasti dalam satu waktu ia selalu berhasil memanfaatkan momentum Sebagai contoh adalah ketika terakhir kali berhadapan dengan Katakuri Ada sebuah kesempatan yang diberikan Katakuri pada Luffy ketika duel tersebut diganggu oleh Flampe Kesempatan itulah yang pada akhirnya menjadi momentum bagi Luffy untuk bisa membalikkan keadaan Nah, berbicara mengenai duel Luffy melawan Kaido Saya percaya pasti akan datang satu waktu Dimana Luffy lagi-lagi akan diberikan sebuah momentum Apabila Oda memang menjadikan alur Wano ini sebagai keruntuhan kekaisaran Kaido Tentu banyak dari para fans yang sudah pernah mendengar pernyataan Oda yang mengatakan Beliau masih belum bisa mendeskripsikan bagaimana cara Luffy untuk mengalahkan Kaido Itulah yang saya kira duel tersebut bukan hanya sekedar tentang seberapa kuatnya masing-masing karakter Jika Oda saja masih bingung menjelaskan bagaimana caranya Artinya Kaido memang dibekali dengan kekuatan jauh di atas rata-rata Maka jika tolak ukurnya adalah sebuah kekuatan Harusnya paling tidak kita sudah bisa menebak siapa yang bisa memenangkan duel tersebut Iya, Sang Yongko Kaido lah yang saya kira menjadi juaranya Dari segi pengalaman dan pencapaiannya untuk sampai pada posisi saat ini Sudah jauh di atas Luffy So setidaknya Luffy harus bisa memanfaatkan momentum Yang nantinya ia aplikasikan berbarengan dengan pembuktian kekuatannya Sehingga serangan yang ia lancarkan dapat memberikan damage pada Kaido Sebagai makhluk terkuat bukan berarti Kaido tak dapat dikalahkan Karena faktanya Kaido sudah sering beberapa kali tertangkap Dan ia juga sudah menerima luka di tubuhnya Hanya saja dalam duel tersebut dibutuhkan proses yang memakan banyak waktu Dalam hal untuk mengalahkannya Proses itulah yang nantinya akan disisipi oleh momentum Yang pada akhirnya harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Sang Kapten Efektivitas dan Efisiensi Serangan Nah setelah Luffy mendapatkan momentum Ia harus sesegera mungkin memaksimalkan kesempatan tersebut Disinilah kekuatan Luffy akan benar-benar diuji Apakah ia bisa memberikan damage atau justru ia menyianyikan kekuatannya Berharap saja Luffy tak akan terpengaruh emosi berlebihan yang membuatnya kehilangan fokus dalam pertarungannya Konsentrasi adalah salah satu hal terpenting dalam sebuah duel Ini sudah dibuktikan oleh kata Kuri Jadi dalam kasus ini Saya kira konsentrasi harus ia kuasai lebih dahulu Iya karena lawan kali ini tingkatannya sudah jauh di atas para lawan-lawan Luffy sebelumnya Jika Luffy masih mempertahankan gaya bertarungnya saat pertama kali melawan Kaido Maka hasil buruk akan menantinya di depan Beruntungnya saat di turnamen sumo Ia sudah dapat menguasai konsentrasinya Sehingga Kenbun pun bisa dimaksimalkan Jika hal ini bisa terulang lagi saat duel melawan Kaido nanti Maka saya kira dampaknya akan mempengaruhi Keefektivitasan dan keefisiensian daripada serangan Luffy Artinya Luffy harus mengeluarkan serangan se-efektif dan se-efisien mungkin Hindari serangan membabi buta seperti yang sudah-sudah Karena ini akan berdampak pada stamina-nya Nah jika sudah berhasil Maka pengaruh lainnya akan mengikuti di belakang Seperti ia dapat memaksimalkan kekuatan haki dan buah iblisnya Sehingga mampu memberikan perlawanan terhadap Kaido Ingat Semakin kuat lawan yang ia hadapi Maka potensi Luffy untuk berkembang akan semakin besar Dukungan Secara kasat mata melawan kekaisaran Kaido akan sangat sulit Jika hanya mengandalkan satu kelompok saja Harus ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya Maka daritulah aliansi bajak laut Sukuming dan samurai serta ninja wano terbentuk Luffy tak bisa langsung serta merta dapat berhadapan dengan Kaido kembali Setelah ia keluar dari tahanan nanti Karena pastinya akan ada pihak musuh yang akan menghentikannya Inilah yang saya masuk dengan faktor dukungan Ya esensi dari sebuah aliansi adalah adanya rasa saling percaya dan melengkapi satu sama lain Bilangkan ego untuk sekedar mengejar ambisi semata Peran karakter-karakter lain disini juga harus diikut sertakan Sayangnya salah satu sisi buruk seorang Luffy adalah Ia tak bisa menunggu terlalu lama dan lebih cenderung bergerak atas kemauannya sendiri Tanpa memperhatikan rencana yang sudah dibuat sebelumnya Meskipun dalam pengalamannya ia selalu berbuat seperti itu dan berakhir pada kemenangan Tapi sekali lagi yang ia hadapi kali ini adalah Kekaisaran Kaido dan kesogunan Orochi Memang benar Luffy diuntungkan dengan semangat D-nya Namun jika anggota aliansi lainnya tak bisa memahami kebiasaan Luffy Maka bisa-bisa malah menghambat jalannya perang melawan dua musuh besar ini Kenapa aliansi harus mendukung Luffy? Bukannya Luffy yang seharusnya mengerti situasi dan kondisinya Iya, karena tadi Ia akan lebih memilih bergerak atas kemauannya sendiri Jadi jalan tengahnya yaitu Aliansi yang lain harus memberikan jalan dan dukungan bagi Luffy Seperti yang telah terjadi di Dressrosa dulu Masing-masing tokoh mempunyai peran dan tanggung jawabnya sendiri Kemungkinan di alur Wano ini juga tak akan jauh berbeda dengan yang sudah-sudah Luffy pada akhirnya dipersiapkan untuk menghadapi Kaido Dan yang lain akan membawa peran sendiri Untuk menghadapi prajurit musuh sesuai dengan porsinya masing-masing Ambisi Percaya atau tidak percaya salah satu faktor yang bisa membuat Luffy memenangkan sebuah duel adalah ambisinya Semenjak memasuki Grand Line Musuh-musuh yang ia hadapi sebagian besar kalah Karena ambisi dan tekad mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan kepunyaan Luffy Seperti yang sudah saya singgung tadi Luffy diuntungkan dengan Will of D-nya Meskipun ia berkali-kali menerima serangan dari lawannya Tapi ketika semangat dan tekadnya masih belum padam Maka situasi pun akan berbalik mendukung Luffy Ambisi ini tentunya tak datang begitu saja Karena biasanya ada pemicu untuk membangkitkannya Contohnya ketika Luffy sudah jatuh saat melawan Luffy Disitu soplai yang men-trigger semangat Luffy untuk kembali berdiri Atau bisa juga karena latar belakang musuh yang mempunyai kekejian Atas seseorang atau wilayah tertentu Yang mengakibatkan kemarahan dalam diri Luffy Nah kemarahan itu juga bisa membangkitkan semangat dan tekad Luffy Contoh kasusnya yaitu The Flamingo Yang Luffy anggap sebagai biang atas ketidakbebasan warga Dressrosa Yang akhirnya memberikan energi positif bagi Luffy untuk mengalahkannya Iya, saya kira Wano juga mempunyai masa lalu yang sangat tragis Akibat kekejian Kaido dan Orochi Itu sudah cukup untuk memancing amaran Luffy Yang kemudian membangkitkan semangat dan tekadnya Apalagi Luffy sudah berjanji pada Momonosuke dan Otama Untuk memberikan kebebasan bagi negeri Wano Jadi kurang lebih ketika keempat faktor tersebut Mampu dimaksimalkan oleh Luffy dan aliansi Maka bukan tidak mungkin akan ada lagi satu kekaisaran yang runtuh setelah Shirohige Tak mengubah fakta bahwa potensi Luffy untuk berkembang akan semakin menjadi Ketika ia melawan tokoh yang kuat Selain daripada membebaskan tanah para samurai Wano merupakan tempat yang tepat bagi Luffy Untuk menegaskan seberapa besarnya kehadiran dia Untuk mengancam eksistensi Yomko yang lain Paling tidak dunia akan menganggap Luffy sudah boleh disejajarkan dengan kaisar yang lain Dengan catatan apabila ia berhasil menjatuhkan ke kaisaran Kaido Well, saya kira itulah pembahasan untuk kali ini So bagaimana menurut teman-teman Apakah hanya sekedar menguasai buso Sokuwaki tingkat tinggi Lantas Luffy langsung bisa mengalahkan Kaido Seperti biasa jika ada kesalahan mohon dikoreksi Dan apabila teman-teman ingin menambahkan Silahkan tuangkan opininya di kolom komentar Mari berdiskusi Cheers! Cheers!